Situasi di Haiti setelah pengambil alihan ibu kota Port-au-Prince oleh kelompok geng bersenjata masih terus dinamis. Terbaru, sebuah operasi polisi menewaskan kepala geng Delmas 95, Ernst Jolme, yang dikenal sebagai Tigre. Diketahui, Jolme baru-baru ini melarikan diri dari penjara terbesar di Haiti dalam pembobolan penjara masal. Kematian Jolme, anggota aliansi 5th Ansanem pimpinan Jimmy Barbeck Cherizier, menandai kemunduran bagi gerakan geng bersenjata itu untuk mengambil alih lebih banyak kota. Sehari sebelum kematian Jolme, geng bernama Bewea Kale dan pimpinannya, Makandal, mendapatkan serangan di wilayah Petion Vile. Dalam serbuan tersebut, Makandal dilaporkan tewas dan anggota Bewea Kale lainnya terdesak dan kabur. Kemunduran para geng bersenjata ini terjadi saat kelompok-kelompok politik telah memilih semua anggota Dewan Transisi yang akan mengambil alih kekuasaan Presiden menjelang pemilu mendatang. Dewan tersebut, yang dimaksudkan untuk menyatukan kelas politik Haiti yang terpecah, ditugaskan untuk menunjuk pengganti Perdana Menteri Aril Henry, yang mengundurkan diri pada tanggal 11 Maret karena kekerasan geng menghalanginya kembali ke negara tersebut setelah berkunjung ke Kenya. Rencana transisi ini ditengahi di Jamaika oleh komunitas antar pemerintah Karibia, Karikom, bersama dengan perwakilan pemerintah dan oposisi Haiti. Karikom merilis daftar kelompok politik yang akan diwakili di Dewan. Keputusan transisi ini pun disambut baik oleh dunia internasional. Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Wakil Jurubicara PBB, Farhan Haag, menyebutkan pengerahan pasukan internasional secara cepat sangat penting untuk memperbaiki situasi politik dan keamanan. PBB juga ditegaskannya akan mendukung pemulihan lembaga-lembaga demokrasi Haiti dan menyerukan perlindungan warga sipil. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton